Pemirsa Pansus 5 DPRD Jawa Barat akhirnya selesai menyusun peraturan desa wisata. Ketua Pansus 5 DPRD Jabar Sugianto Nangolah mengatakan kamis ini perda tersebut disampaikan ke pimpinan Dewan dan dikirim ke Jakarta untuk dievaluasi Kemendagri. Pihaknya berharap setelah perda tersebut disahkan semua desa di Jabar menjadi desa wisata. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jabar beberapa waktu lalu, Ketua Pansus 5 DPRD Jabar Sugianto Nangolah mengatakan pihaknya akhirnya selesai membahas perda desa wisata. Pihaknya pun berupaya berkoordinasi dan meminta fasilitasi dari Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata untuk kelengkapan perda tersebut. Kamis ini perda tersebut disampaikan ke pimpinan Dewan dan dikirim ke Jakarta untuk dievaluasi Kemendagri. Sugianto pun berharap setelah perda yang fokus pada pemberdayaan desa wisata di Jabar tersebut disahkan, semua desa di Jabar menjadi desa wisata. Pada prinsipnya sudah selesai pembahasan, mudah-mudahan tanggal 30 itu akan kami sampaikan kepada pimpinan Dewan, akan dikirim ke Jakarta untuk dievaluasi oleh Kementerian Pariwisata. Tentang bagaimana maksudnya isi dari perda desa wisata? Alhamdulillah perda ini kita fokus kepada pemberdayaan desa. Jadi yang akan kita fokuskan itu titik tekannya adalah untuk memberdayakan desa-desa wisata di Jawa Barat. Kita tahu selama ini desa ini tidak berdaya, nah sekarang akan berdaya. Harapannya gimana Pak? Harapan saya setelah disahkan tenda ini, semua desa-desa di Jawa Barat ini menjadi desa wisata, itu harapan saya. Raperda desa wisata mulai dirumuskan pada awal 2021 didasari oleh masih banyaknya destinasi wisata di Jabar yang belum memiliki payung hukum. Kehadiran Raperda tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan desa wisata dan mendongkrak potensi bisnis lokal yang dimiliki desa tersebut. Budi Hartati, Bandung TV